ditambah lagi sekarang kualitas dalam artian kehidupan kita sendiri bahwa nanti sekalipun kita ini berkualitas hidupnya memberi manfaat begitu kita masuk dalam wilayah raitullah aku melihat Allah nah disitu pembahasannya bukan masalah kualitas ininya tapi kualitas ibadah kita sendiri dari perspektif ketuhanan bahwa ternyata kita ini belum menjadi kekasih Tuhan masih jadi kulibangunan bukan menjadi kekasih Tuhan begini banyak orang di dunia ini dalam beragama itu paling rajin menghitung pahala betul gak dan banyak bercerita tentang sorga saya katakan jangan terburu menghitung pahala coba dikoreksi dulu amalmu diterima atau tidak